Hai berbisnis zaman sekarang tentunya berbeda dengan lima tahun yang lalu bahkan 10 tahun yang lalu ya dan disini saya ingin sampaikan kepada anda semua di dalam video saya ada tiga hal yang tentunya sebagai seorang pebisnis kita terus harus improve terus harus upgrade terus harus belajar supaya bisnis kita bisa semakin disuka atau semakin bisa diminati oleh customer bagi anda yang baru pertama kali nonton channel saya anda bisa nonton dulu jangan lupa anda subscribe dan jangan lupa anda juga share ke teman-teman anda karena sharing is caring saya banyak ketemu pengusaha yang sudah jalan 10 tahun bahkan 15 tahun bahkan ada yang 20 tahun tapi kalau saya tanya Pak gimana Pak jalanin bisnis Bapak saat ini apa tantangan dan kendalanya ya so far sih oke-oke aja nggak ada masalah semuanya jalan gitu kan cuman yang saya pertanyaan saya adalah apakah saya yakin bisnis yang saya jalankan sekarang bisa sustain in the next five years begitu kan karena tentunya zaman sekarang berbeda dan saya lima tahun ke depan mungkin tidak seperti sekarang mungkin saya lebih ya mungkin lebih capek dan sebagainya mungkin saya tidak sekuat sekarang gitu kan jadi saya inginkan ada satu perubahan memang saya sudah persiapkan ada anak saya ada juga beberapa profesional yang saya sudah siapkan tapi rasanya saya sendiri berat kalau saya harus lepas pekerjaan ini atau lepas bisnis ini kepada mereka karena satu yang saya lihat mereka passionnya tidak seperti saya kedua yang saya lihat kompetensinya kompetensinya mereka itu pun juga saya rasa masih kurang jadi saya masih harus kelola sendiri bisnis saya dalam video ini saya akan share kepada anda adalah ada tiga hal yang tentunya kalau anda merasa seperti itu yang harus anda persiapkan supaya bisnis anda bisa terus sustain 5 tahun ke depan ya yang pertama anda memang harus pikirkan apakah anda sendiri yang mau running the business by yourself artinya anda mau terus sustain seperti ini anda involve ya mungkin 80% di bisnis anda mau info 80% atau nantinya anda akan dibantu oleh tim manager ataupun anda punya sucess sucessor ya atau generasi penerus yang akan membantu anda menjalankan bisnis anda yang anda jalankan sekarang itu anda masih clear di awal jadi kalau anda tidak punya planningnya apakah nantinya bakal ada generasi penerus yang membantu anda ataupun anda tim yang meneruskan ataupun men-take-over apa yang sudah anda kerjakan sekarang gitu kan itu masih clear atau anda sendiri yang masih mau turun karena itu yang harus anda perjelas dulu di awal kalau anda merasa kayaknya saya belum yakin untuk saya bisa lepas ke anak saya atau saya bisa lepas ke tim yaudah berarti kan anda maunya anda yang turun anda tersusun di pekerjaan ini gitu ya itu yang pertama setelah anda jelas anda maunya bagaimana baru langkah kedua adalah begini kalau misalnya keputusan itu anda yang mau jalani sendiri anda tidak mau pakai tim tidak mau pakai generasi penerus anda mungkin dibantu dengan teknologi ya pasti gitu kan tapi anda tetap yang mau 80% atau 90% untuk menjalankan bisnis anda terutama untuk menghandle customer-customer besar karena itu memberikan kontribusi omset yang besar kepada perusahaan nah berarti kan anda yang harus involve nah kalau anda tidak mau berubah anda sendiri mau terus di situ ya bisa jadi customer berubah artinya mungkin pada saat anda deal dengan customer atau mungkin saat ini anda bisa dealnya dengan customernya mungkin masih generasinya sama dengan anda tapi bisa jadi lima tahun ke depan ya customer anda bisa jadi mungkin sudah mendelegasinya ke mendelegasikan ke anaknya dimana anaknya cara berpikirnya beda cara melihat bisnisnya lain mungkin dia juga akan suka bertransaksi dengan pebisnis ataupun customer yang ataupun ya partner yang sepemikiran yang satu konsep yang juga updated kan gitu nah kalau anda harus bertransaksi dengan customer yang mereka sudah turun ke anaknya dan anda masih generasi anda nah apakah anda bisa nyambung nggak ngomongnya sama anak muda itu yang paling penting kalau ngomongnya nggak nyambung anak muda sekarang tahu sendiri mereka maunya semuanya maunya simpel ya aplikasi kan zaman sekarang jaman aplikasi tinggal download tinggal upload gitu kan sangat simpel terus ada terkonsep begini terkonsep begitu kalau terlalu ribet terlalu zaman dulu gitu kan anak sekarang ya tinggal udah lama lah udah old-fashioned udah kayaknya udah jadul saya mau yang baru saya mau yang lebih baru lagi gitu kan coba sekarang kita perhatikan anak sekarang iPhone gitu ya iPhone kalau menurut saya percepatan untuk keluarin iPhone baru ya dari iPhone 12 ke 13 13 ke 14 gitu kan coba rentang waktunya berapa cepat ya dibanding dengan Samsung dan sebagainya pasti mereka jauh lebih cepat tapi iPhone tahu saya kalau lama anak muda maunya cepat gitu kan baru dia beli dua tahun yang lalu iPhone 12 sekarang udah iPhone 14 nanti mungkin kurang dari setahun udah keluar lagi yang lain yang lain nah jadi kalau kita terlalu lama update-nya anak muda mikir aduh lama banget nih saya males nih ngobrol sama sama customer ini atau ya ini papa punya kenalan udah lama gitu kan karena mungkin bisa jadi kita yang masih turun dan mereka udah dengan anaknya dan kita nggak nyambung karena dia rasa aduh nih generasi om saya nih jadul nggak nyambung saya maunya yang baru yang begini-begini-begini kan gitu ya saya belajar generasi anak muda memang begini maunya konsep mereka tidak bisa terlalu ribet maunya langsung to the point ya mereka juga udah pemikiran cepat gitu kan mapping mappingnya jelas mereka juga bisa research mereka juga tahu kompetitor dan sebagainya jadi kalau kita memang bisa mau mengikuti anak muda ya mungkin mereka mau terima tapi kita harus bisa ngikutin anak muda yaitu kita harus cepat cara berpikirnya harus tahu konsepnya atau dasarnya dan kita juga mesti lihat kanan-kiri kompetitor kita mungkin anak muda juga kita jangan sampai kalah gitu kan nah itu yang paling penting kita juga harus pikir gini anak muda bukan hanya dia researchnya pintar mungkin dia juga cara perpikirnya juga lebih praktis mereka juga inginkan kita di depan mereka jadi kalau produk yang kita jual sama-sama aja ya mungkin ya tidak ada perubahan gimana ya mungkin berubah ada update sedikit tapi tidak berubah secara signifikan yang baru gimana atau masih jadul konsepnya mereka juga walaupun mungkin anda ngerti bahasanya anak muda anda masih jelaskan dengan cepat dan sebagainya tapi kalau anda punya service anda punya produk ketinggalan tidak di depan anak muda bilang saya udah saya ya memang bagus sih produknya memang ya servisnya oke bisa dipanggil kapanpun ya terus ada garansi sebagainya betul tapi rasanya saya perlu yang lebih di depan saya perlu yang lebih advance gitu kan anak muda beli produk itu tidak yang produk saat ini mereka belinya mungkin dua tiga tahun di depan gitu kan ini saya mau beli yang itu karena itu bisa begini bisa begini bisa begini coba aja kalau lihat anak muda ya kan dia beli apapun dia pasti maunya yang lebih dua tiga tahap di depan tentunya produk yang anda jual service yang anda berikan harusnya bisa di depan artinya kalau mereka sudah di sini anda harus diatasnya ya kan jadi kalau anda masih seimbang ya mungkin masih mereka masih pertimbangan mungkin mereka masih bisa cari ini cari ini cari ada kompetitor yang lain dan sebagainya ya tapi kalau anda di atas mereka nah mereka kan wow ini ini beda nih ini di atas kita nih kita nggak kepikiran nih nah itu mungkin anda bisa masuk tuh tapi kalau sama-sama aja mereka kan bandingkan dengan yang lain yang setara dan akhirnya banding-banding harga nah makanya jangan heran kalau anda masih banding-banding harga kenapa karena bisa jadi your product your service sama dengan yang ditawarkan kompetitor tidak ada bedanya tidak ada nilai tambahnya beli handphone aja kan atau beli TV atau beli apapun kan kita maunya di depan kalau mobil saat ini ya mungkin mau yang ada Androidnya dan sebagainya pasti kita lihatnya 2-3 tahun di depan gitu kan zaman sekarang customer itu lebih punya punya behavior karena mereka sudah banyak kena tempaan kena challenge kena tantangan kena masalah kena trauma kena mungkin goncangan sampai bisnisnya sampai bangkrut bahkan waktu pandemi sampai bener-bener mau wow udah parah banget maka mereka belajar dengan kondisi tersebut saya jangan sampai nggak punya uang saya jangan sampai nggak punya cash nggak punya reserve cash yang saya simpen di mana di mana gitu kan jadi saya akan selalu sebelum saya membeli produk saya selalu akan mikirin penting apa enggak perlu apa enggak urgent nggak kalau nggak urgent-urgent banget nggak penting-penting banget mereka nggak akan invest jadi artinya kalau produk yang anda berikan service yang anda berikan itu liability buat mereka atau mereka lihat sebagai sesuatu yang boros buat mereka ah nggak perlu ah nggak usahlah ah nanti aja deh ngapain saya beli begitu saya sayang-sayang uang ya kan lebih baik saya beli sesuatu yang ada hasilnya ke depannya ada satu return yang bagus nah itu mau saya beli atau ujung-ujung bisa menghemat uang saya nah itu mereka mungkin akan pikirkan tapi kalau cuman ya bagus sih ya gini-gini tapi nggak ada sesuatu yang buat mereka bisa save money ya itu mereka akan pikirkan dua kali tiga kali dan mungkin mereka tidak akan action jadi kita harus tahu perilaku zaman sekarang customer itu lebih suka mereka simpen save the money rather than mereka mereka yang terlalu spekulasi nah itu anda juga harus tahu jadi produk yang anda tawarkan service yang anda berikan harusnya tidak terlalu spekulasi justru fokusnya bukan hanya making the money atau making the ya mungkin boleh dibilang tidak hanya menjanjikan sesuatu yang besar tapi justru fokusnya adalah Bapak bisa lebih save the money so in in five years you will you will benefit because you will save this because you you invest on this in five years you will save the cost you will save the energy you will save the time you will save the kesusahan dan sebagainya nah itu yang orang cari ya dan anda berhubungan dengan customer-customer yang saat ini mereka sudah bersaing juga mereka mereka maksudnya begini lu pinter gua lebih pinter juga lu pinter gua masih lebih pinter gitu jadi mereka juga nggak mau kalah pinternya dengan anda itu adalah kondisi customer zaman sekarang jadi mereka anda merasa anda pinter tapi customer bilang gua lebih pinter nah maka kalau anda bisa kasih produk yang lebih di depan anda bisa punya satu produk yang atau bukan hanya produk hanya di depan ya anda juga bisa mengerti kondisinya mereka mengerti behaviornya mereka itu aja mereka juga udah suka sebetulnya nggak usah harus terlalu harus advance gimana tapi anda juga disamping itu harus mengerti perilakunya mereka kebiasanya mereka sikapnya mereka sifatnya mereka itu yang paling penting so semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini bisa membuka lagi wawasan anda dan memberikan anda satu insight bagaimana saya bisa bertransaksi berbisnis supaya saya bisa sustain bisnisnya in the next five years so saya henrya elman sukses selalu dan salam pengusaha hai 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 Terima kasih telah menonton!